Pemirsa PT Siluam International Hospitals TBK membukukan kinerja keuangan positif sepanjang kuartal 3 tahun ini. Emiten berkode SILO itu membukukan kenaikan yang signifikan dari sisi pendapatan dan lapah. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis, Perseruan mencetak pertumbuhan pendapatan hingga 42,83% secara tahunan atau year on year menjadi 7,14 triliun rupiah. Pendapatan itu diperoleh dari non-spesialis besar 5,88 triliun rupiah dan spesialis 1,25 triliun rupiah. Selain itu peningkatan juga terjadi dari sejumlah pasien baik rawat jalan ataupun rawat inap, di mana pasien rawat jalan naik 8,1% dan pasien rawat inap naik 6,1%. Sementara itu jumlah aset perseruan meningkat 5,93% menjadi 8,92 triliun rupiah. Peningkatan aset juga diikuti oleh naiknya liabilitas sebesar 5,97% dan ekuitas naik 5,91%. Dengan positifnya semua segmen, perseruan berhasil membalikan posisi rugi pada kuartal 3 tahun lalu menjadi laba bersih senilai 553 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!